Intro Kembali bersama kami di Pulau TN Indonesia Pagi Pemisah sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia Jerman NCU MNC Group Harita Nusudibyo rutin mengunjungi sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di seluruh wilayah di Indonesia Hati juga menekankan pengembangan pendidikan karakter agar generasi muda Indonesia menjadi pribadi yang tahan banting Intro Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar namun masih terbilang sangat rendah dalam bidang pendidikan Penerapan sistem pendidikan di Indonesia tidak memiliki keseimbangan antara belajar yang kognitif dan afektif Sehingga dibutuhkan penguatan pendidikan lainnya Salah satu implementasinya adalah penguatan pendidikan karakter Tetapi untuk menurunkan penguatan pendidikan karakter harus dengan cara-cara yang baik Pemerintah sebagai garda terdepan penyelenggara pendidikan nasional masih terus melakukan pengkajian sistem pendidikan Yang bisa bersinergi antara guru, murid, dan orang tua Perlu pengkajian yang baik Tidak berarti programnya dihilangkan tapi dikaji dulu mana pilihan-pilihan apa yang terbaik dan cacara apa Dan kedua perlu persiapan Perlu persiapan muridnya, persiapan gurunya, keluarganya, sekolahnya, makannya, dan masyarakatnya Sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia Chairman and CEO MNC Group, Hadithanus Sudibyo Rutin berkunjung ke berbagai sekolah dan perguruan tinggi di seluruh wilayah di Indonesia Pengembangan pendidikan karakter selalu ditekankan hati Supaya generasi muda bisa menjadi pribadi yang tahan banting Jadi yang harus dibangun itu karakternya juga Jadi makanya saya sangat berharap di sekolah Tidak diajar teknis saja, kemampuan teknis Tapi diajar juga pembangunan karakter Karena ke depan itu pembangunan karakter sangat menentukan juga keberhasilan dari karir mereka Bagaimana melatih mereka jadi militan Jadi fighting spiritnya tinggi, rajin, mau belajar terus, tidak gampang menyerah Pemikiran cerdas hari Tanus Sudibyo untuk memajukan pendidikan di Indonesia Dan aksi nyata langsung di tengah para generasi muda tanah air Menjadikan hati sebagai sosok inspiratif yang dicintai masyarakat Tim Liputan MNC Media melaporkan